Intro Oleh karenanya kita juga diajak untuk semakin setia mengikuti dan meneladan Tuhan Yesus Kristus Kita harus tegas dan tidak kompromi terhadap ajakan, tawaran dan godaan-godaan dari roh jahat yang selalu mengintai dalam hidup kita setiap hari Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan harian Selasa 30 Agustus, Pekan Biasa ke-22 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal Wafa dan Kebangkitan Putramu Yesus Kristus Menjadi jaminan keselamatan kami Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia Engkau mengenal kami dan menyelami lubuk hati kami Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu agar hidup kami seturut dengan kehendakmu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan di kau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas Bab 4 Ayat 31 Sampai 37 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Dan merenungkannya Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum Sebuah kota di Galilea Disitu ia mengajar pada hari-hari sabat Orang-orang takjub mendengar pengajarannya Sebab perkataannya penuh kuasa Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan Ia berteriak dengan suara keras Hai engkau Yesus orang Nasaret Apa urusanmu dengan kami Engkau datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Engkau lah yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardik dia Katanya Diam Keluarlah daripadanya Maka setan itu menghempaskan orang itu Ketengah orang-orang banyak Lalu keluar daripadanya Dan sama sekali Tidak menyakitinya Semua orang takjub Dan berkata satu sama lain Alangkah hebatnya perkataan ini Dengan penuhi bawah dan kuasa Ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat Dan mereka pun keluar Maka tersiarlah berita Tentang Yesus kemana-mana di daerah itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengajar dengan penuh kuasa dibait Allah Dan menyembuhkan orang yang sedang kerasukan setan Tindakan Yesus itu membuat banyak orang kagum Dan roh jahat menyebutnya Sebagai yang kudus dari Allah Terhadap roh jahat itu Yesus dengan tegas menghardiknya Sampai keluar dari orang yang sakit Yang kerasukan itu Dalam peristiwa itu Orang-orang melihat dan merasakan Bahwa Yesus berbeda dengan para nabi Yang mereka kenal Atau tokoh-tokoh agama lainnya Yang biasa mengajar mereka Yesus lebih berwibawa Dan berkuasa daripada mereka semua Saudari-saudaraku yang terkasih Sabda Tuhan hari ini Semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita Akan kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus Oleh karenanya Kita juga diajak untuk semakin setia mengikuti Dan meneladan Tuhan Yesus Kristus Kita harus tegas Dan tidak kompromi terhadap ajakan Tawaran dan godaan-godaan dari roh jahat Yang selalu mengintai dalam hidup kita setiap hari Jika kita menjadi pengajar Pewarta atau tokoh masyarakat dan gereja Maka kita betul-betul mewartakan Kristus Dan bukan mewartakan diri kita sendiri Dengan demikian orang-orang akan semakin mengenal Kristus Banyak orang akan dikuatkan Orang-orang yang putus asa Kembali punya pengharapan dan hidup mereka dipulihkan Saudari-saudaraku yang terkasih Lewat Sabda Tuhan hari ini Marilah kita meneladan Tuhan kita Yesus Kristus Yang mengajar penuh wibawa penuh kuasa itu Dan kita berani dengan tegas menolak Menolak mengatakan tidak pada godaan-godaan duniawi Yang ada di hadapan kita semua Allah Bapak yang maha kuasa Semoga kami semakin dewasa dalam iman Sehingga punya kekuatan dalam menghadapi berbagai godaan Dan tidak membiarkan diri kita bersekutu dengan roh jahat itu Pujilah Tuhan Hei umat beriman Mari bernyanyi Dan mengucap syukur Persembahkanlah di altar yang luhur Kurban pujian Di ufuk langit Surya sudah terbit Menghalau kabut Dan gelap kulita Dilambangkannya Kristus Tuhan Kristus Tuhan kita Yang sudah bangkit Kristuslah jalan Serta kebenaran Marilah kita Mengikuti dia Hingga akhirnya Jadi satu warga Di rumah Bapak Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita semua Akan menerima tugas perutusan Mari kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak dan Putra